Halo ini adalah XS1 yang akan saya jual penawar terakhir di Rp2.050.000 itu udah termasuk adapter filtrox ini ini adapter filtrox nya kita akan coba dulu secara fungsinya udah lama nggak saya nyalakan itu coba nyalakan oke tidak ada kartu memori saya akan gunakan kartu memori dari XS1 ini XS1 yang saya mix dengan atau saya padukan dengan extra filtrox 56 mm bagus banget hasilnya tapi saya lebih suka yang 35 mm Fuji Oke saya masukkan dulu ya Oke kita masukkan pada banyak adaptor nya memory card di dalamnya sudah ada baterai nya oke kemudian kita akan coba memasang lensa Canon 1855 yang sudah terhubung dengan adapter manual Viotrox Oke seperti ini kira-kira kemudian kita akan nyalakan karena dia apa namanya adaptor nya manual jadi fokus harus kita atur secara manual pula dan juga zoom nya oke 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 hasilnya seperti apa ya kita lihat ya ini tadi hasilnya coba foto yang lainnya foto-foto jam karena hanya pakai satu tangan jadi saya akan mundurkan secara manual supaya mendapatkan fokusnya oke oke normal ya secara fungsi kita coba fokusnya ya coba fokusnya adalah ini kita lihat disini seperti ini kita lihat seperti ini kita lihat seperti ini untuk mendapatkan titik terjelasnya nah ini udah jelas mungkin di kalau dari kamera HP dia masih kurang tapi ini udah jelas dan ada bokehnya juga padahal ini adalah lensa standar biasa tuh hasilnya ada bokehnya juga oke secara fungsi dia normal sekali oke 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 Lensa lain ya, kita coba pakai lensa Viltrox Lalu guys, kita akan coba Pasangkan XA1 ini Dengan Lensa Viltrox Jadi Saya pribadi Sangat Suka Lensa Prime ya Hasilnya bisa lebih bokeh Jatuh tutupnya Kita akan coba nyalakan Cuman kalau 56mm ini Memang dia agak jauh Kita akan coba ya Foto sambil ngerekam Nah, seperti ini Kalau pakai ini Autofocusnya jalan ya Kita foto Terlalu dekat Apa ya Foto Jadi Soalnya tau kalian bisa melihat apa enggak Tapi yang jelas Sebentar ini hasilnya sangat tajam Bokehnya Dapat banget Ini tadi foto Jadi ini meskipun lensanya Atau kameranya kamera jadul Tapi hasilnya Ya tergantung lensa ya Kalau lensanya bagus Ya bagus Berikutnya kita akan Coba Chargernya Ini Sebelum saya jual ya Ini lengkap semua Ada drive-nya CD drive-nya Ada buku petunjuknya Ada buku petunjuknya juga Yang enggak ada cuman Apa namanya Kuitansi penjualan Karena memang udah Dari saya beli Saya beli second itu udah enggak ada Oke kita masukkan Kemudian kita colokkan ke Nah Tanda hijau ini artinya dia melakukan fungsi Charging Baterai juga masih baterai ORI ya NP-W126 Sama dengan ini Ini juga Kalau bisa kalian baca Kebalik ini W126 Sama ya Jadi Masih berfungsi dengan normal semua Dan memang cuman Ini aja lengkapannya ya Charger Baterai Dan body Oke Demikian yang bisa saya review Ini XS1 ini mungil banget Dan dia murah Tapi untuk hasil Dia sangat Bisa diandalkan Orang bilang dia lambat ya Tapi sebenarnya Tidak terlalu lambat juga Mungkin salah satu Kekurangannya adalah dia tidak memiliki wifi Atau wireless connection Connection Jadi kita masih harus memindahkan file secara manual Tapi itu tidak jadi masalah Karena kalau Orang yang sudah dari dulu Orang yang sudah dari dulu menggunakan DSLR Ya memang seperti itulah caranya Memindahkan file Oke Demikian Ini masih worth it banget Saya Pribadi mungkin Akan coba lagi Kamera Fuji lainnya Sebagai Penggemar Fuji Saya akan coba Mungkin XE2 Atau XE2S Setelah ini Kalau ada yang Cocok di kantong Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya